Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah pertanyaan refleksi diri kita. Apa yang kita lakukan saat kita bangun pagi? Apakah saat kita bangun pagi kita sudah langsung sibuk dengan aktivitas kita, memasak, menyapu, mengepel, atau mungkin hal-hal lainnya? Atau mungkin saat kita bangun pagi, kita langsung membuka handphone kita, melihat apakah ada update status yang baru, Atau mungkin kita yang update status, atau mungkin kita juga langsung membaca chat dari teman-teman? Ataukah pada pagi hari kita bangun dan kita berdoa serta merenungkan firman Tuhan? Jawaban itu tergantung pada masing-masing kita setiap paginya saat kita bangun pagi. Tetapi pada petang hari ini saya ingin membagikan sebuah ayat yang terdapat di dalam Masmur 119, ayat yang ke-147. Di sana dikatakan bahwa pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firmanmu. Apa artinya? Mari kita sama-sama baca di dalam buku Child Guidance, halaman 519, paragraf yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa pikiran pertama seorang Kristen di pagi hari haruslah tentang Tuhan. Pekerjaan duniawi dan kesenangan pribadi harus menjadi hal yang sekunder. Jadi artinya, apa yang harusnya sebagai seorang Kristen kita lakukan di pagi hari saat kita bangun? Yang harus kita lakukan adalah berdoa dan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bukan langsung kita bangun dan bingung dengan pekerjaan duniawi kita atau kesenangan pribadi kita. Tetapi hal pertama, saat kita bangun di pagi hari haruslah tentang Tuhan. Kiranya renungan singkat pada petang hari ini boleh selalu mengingatkan kita bahwa pagi nanti saat saya bangun, saya harus pertama kali berfokus pada Tuhan. Jika hari ini atau jika hari-hari sebelumnya, kita selalu mengutamakan pekerjaan duniawi kita atau kita selalu mengutamakan kesenangan pribadi kita saat kita bangun pagi. Mari kita sama-sama berdoa, meminta Tuhan mengubah kebiasaan kita agar setiap kali kita bangun pagi, tangan kita tidak langsung memegang handphone. Tangan kita tidak langsung melakukan aktivitas pekerjaan duniawi kita. Tetapi biarlah begitu kita bangun di pagi hari, kita boleh berfokus pada Tuhan, kita boleh berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!